Halo guys, kembali lagi bersama saya DivoCraft Kali ini kita bakal buat tutorial bagaimana cara membuat rumah paling simpel Yaitu rumah dengan ukuran 2x2 Yang mempunyai pertanian kecil-kecilan dengan dekorasi yang simpel dan sederhana Oke, barang-barang yang harus kalian pelukan saat membuat rumah ini disini ada Tangga kayu akasia, lempeng kayu akasia, kaca hitam, lentera laut, beji gandum, tangga, dan ember air Oke, pertama-tama gali tanah di bagian sini, setelah itu disini kita kasih air Dan di bagian sini kita gali menggunakan cangkul, setelah itu disini kita kasih biji Dan jangan lupa kita kasih pupuk agar cepat tumbuh Kemudian di bagian sini kita tutupin seperti ini dengan lempeng kayu akasia Setelah itu disini kita tambahin 1, 2, 3, 4, ya 4 Kemudian di bagian sini kita kasih lentera laut Lalu disini kita kasih tangga kayu akasia terbalik begini teman-teman Kemudian di atasnya kita kasih kaca, lalu di atasnya lagi kita kasih seperti ini Kemudian di bagian sini kita gali dengan kedalaman 4 blok Satu, dua, tiga, empat Kemudian disini kita kasih trapdoor atau pintu kayu jebakan Yap, begini teman-teman Yap, disini tetap ada airnya ya teman-teman Kemudian di bagian sini kita kasih tangga untuk menuju ke atas Setelah itu disini kita kasih trapdoor seperti ini teman-teman Oke, saatnya kita akan mendekorasi rumah ini Pertama-tama kita gantikan semuanya ini dengan papan kayu cemara Setelah itu di bagian sini kita kasih seperti ini teman-teman Jangan lupa kita kasih furnish Yap, seperti ini teman-teman Kemudian disini kita kasih asur Di bagian sini kita kasih enchanting table seperti ini Oke, dan di bagian sini kita kasih seperti ini Dan ini peti rahasia teman-teman Peti penyimpanan sangat rahasia Yang ditutupi oleh lukisan Kemudian di bagian sini kita kasih enchanting table seperti ini Kemudian di bagian sini kita kasih pot Dan tumbuhan seperti ini Dan jadilah dekorasi sederhana seperti ini Oke, itu tadi tutorial dari saya cara membuat rumah paling simple Dengan ukuran 2x2 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Like kalau suka video ini Dan jangan lupa support gue terus Agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini Dan bye-bye